Pemirsa melanggar aturan ganjil genap di kawasan wisata, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah, sejumlah kendaraan roda 4 diputar balikan oleh petugas. Pengunjung yang diputar balikan rata-rata adalah warga luar Jakarta yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Sejumlah pengendara ini diputar arah di depan pintu gerbang Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu siang. Mereka diputar balik lantaran kendaraannya berplat nomor genap. Pasalnya di akhir pekan, Jumat, Sabtu dan Minggu, Taman Mini Indonesia Indah masih memperlakukan sistem ganjil genap. Mayoritas pengunjung yang diputar arah berasal dari luar Jakarta yang tidak mengetahui adanya sistem ganjil genap. Tim Gabungan Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satp PPP melakukan pengecekan mulai pukul 12 siang hingga 6 sore. Sementara untuk kendaraan roda 2 tidak diberlakukan sistem ganjil genap. Luar kota, Pak. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Karena kami hanya melarang kendaraannya masuk, melainkan untuk pengundinya bisa, untuk penumpangnya bisa masuk, Pak. Untuk parkirnya kami nggak di keren teras, Pak. Tapi tempatkan. Bagi kendaraan yang tak sesuai dengan sistem ganjil genap, telah disediakan lahan parkir di keren teras TMII. Penerapan sistem ganjil genap ini diterapkan guna mengurangi kepadatan kendaraan di Taman Mini Indonesia Indah, khususnya di masa pandemi. Raja Katar, Yomani, AI News, Pelaborkan. Ya, Bimirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia petang hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Aprilia Putri. Dan saya Jaturatma, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!